Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jumpa kembali dengan Kaula Alit Official Channel Pada kesempatan kali ini Kami akan mereview Sekaligus Men setting Bagaimana cara Atau pengaturan Jam Dual Time Yaitu Manual Dan Digital Yang kita review Saat ini adalah merek SKNAA Skimai Atau apa ini bacanya Model 1065 1065 Betul apa enggak sih Atau 1065 Atau lah Yang ada ini adalah Manual Manual Usernya User manualnya Jamnya seperti ini Seperti biasa Jam import dari China China KM I Tau apa Bagaimana bacanya Yang jelas seperti itu Yang disini ada Analognya Dan ada Digitalnya Ada analognya Dan ada Digitalnya Kita nyalakan Kita nyalakan Nah ini Digital Jam 11 1929 Lebih 21 detik Dan ini enggak cocok Oke yang pertama Kita setel dulu Analognya Tapi ini aneh ya Disini enggak ada Sumbu pemutarnya Nah biasanya kan Kalau jam-jam Seperti ini Analog Digital Tapi juga Ada Apa Sumbu Pemutarnya Tapi ini enggak ada Nah ya Sekarang jam berapa Sekarang jam 20 Kurang Satu menit Ya Kita putar Jam 20 Ini berhubung Enggak ada Pemutarnya Enggak ada Sumbu Pemutarnya Caranya Gimana Caranya Itu Dengan Cara Kita tekan Dan Tahan Tombol D A B A B C D Tombol D Ini Kita tekan Sambil Kita Tahat Jam 8 Malam Ya Kita putar Sekarang Jam 8 Malam Atau 8 PM Atau Jam 20 00 Baru Kali Ini Saya Melihat Model Jam Muternya Kayak Gini Biasanya Kan Ada Sumbu Pemutarnya Ini Tidak Ada Jamnya Ini Harganya Terjangkau Namun Modelnya Cukup Keren Bias Oke, kita lihat jam 24 ya, jam 20 atau jam 8 malam atau jam 8 p.m. Sekarang kita cocokkan dulu ini, ini kan tertulis jam 11 p.m. 11.32 p.m, kita cocokkan dengan cara menekan tombol C. Tidak mau ya, ditekan sambil ditahan, ditekan sambil ditahan kira-kira 2 detik, disini akan muncul angka detik ya, kemudian ditekan lagi, disitu ada 11 p.m. 11 p.m ya, kita ganti jam 8 atau jam 20. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jam 8, ini kita ganti 0-0 ya. Sekarang sudah berputar jadi 0-1 atau 0-2 gitu. 1-0-2, ini sekitar 2. Ini adalah cara setting jamnya ya, tadi analognya sudah, sekarang digitalnya juga sudah. Sekarang tertulis jam 8 lebih, berapa tadi? Ini untuk format 12 hours ya, atau 12 jam. Jam 8 lebih 2, lebih 56 p.m. Ya, itulah cara setting jamnya. Sekarang kita setting tanggalnya ya. Kita tekan disini. Tertulis 11.19 free. Sekarang tanggal 19, oke pas. Free Jumat bulan 11, oke. Ini sudah pas jamnya, tanggalnya, jadi tidak usah kita setting. Kemudian kita lihat ini adalah tombol alarm ya. Alarmnya jam 12.00. Jadi nanti kalau jam 12.00, dia berbunyi. Kemudian ini, apa ini? DL. DL model ya. Kemudian ini, ST model. Ya, ini sekiranya tidak begitu penting. Yang penting kita sudah punya jamnya. Sudah cocok dengan antara digital dan analognya. Seperti biasa, untuk menekan lampu disini. Oke, pemeriksa, itulah sedikit review. Sekaligus secara setting jam digital analog SKMII. Ya, untuk skimming atau apa gitu. Semoga bermanfaat. Jika Anda bingung, nanti Anda bisa membaca manual user. Jadi jam ini memiliki fitur display house, minute, skon, mount, die, dan wick. Satu perseratus sekon kronograf fungsin. Nah, apa artinya itu? Pokoknya ya begitulah. Sekon time width 12.00 or 24.00 horse format. Jadi kita bisa memilih 12.00 horse atau 24.00 horse. Tadi kan 24.00 horse ya. Jadi, eh, 12.00 horse. Jadi ada PM dan ada AM. Kemudian L black. Backlight ya. Itu ada lampunya. Untuk display mode-nya sendiri. Ada beberapa mode. Ada normal mode. Ya, ada normal mode. Kemudian ada dead mode. Alarm mode. DL mode. SD mode. Ya, itulah sedikit review tadi yang sudah saya jabarkan. Untuk jam SKMI model 1065. Jika Anda kesulitan membaca bahasa Inggris ini. User manual bahasa Inggris. Anda bisa balik. Ini ada tutorialnya lain. Ini bahasa apa. Jadi kalau kesulitan Anda bisa balik ke sini ya. Itulah sedikit review. Silahkan tinggalkan komen bila masih bingung. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. SONNA TARGIS KONIEK K Terima kasih.